Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat Google Classroom Karena pada saat ini di beberapa daerah diliburkan alias diberikan pembelajaran secara jauh atau pembelajaran online Karena adanya wabah atau yang saat ini sedang terjadi ya Jadi ini salah satu cara atau mungkin salah satu instruksi juga untuk pembelajaran secara jauh Dan ini saya akan memberikan cara atau beberapa contoh Kita sebagai guru memberikan Google Classroom secara online Di sini ada di Google itu yang namanya Google Classroom Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melaksanakan pembelajaran secara online Nah di sini kita masuk ke Google, kita klik Google Classroom Nah akan muncul seperti ini Kita buka Google Classroom Nah langsung dialihkan ke Google Classroom Tapi pertama-tama kita harus punya akun Google dulu ya Nah setelah kita masuk di Google Classroom ini Kita kan belum punya kelas nih di sini Jadi kita pertama harus buat kelas Kalau kita sebagai guru ya Nah nanti kalau kita sebagai siswa Kita pilihnya gabung ke kelas Nah kita pertama buat kelas dulu Nah ini di checklist saja Lalu lanjutkan Nah nama kelas mungkin bisa diisi sendiri Kalau saya isi nama sekolah dulu ya Kita misalnya begini SMA 1 gitu Misalkan Nah ini bagiannya saya isi kelasnya Kelas nama kelas maksudnya ya Kelas 1A Mata pelajarannya kita Mata pelajaran apa Misalnya Matematika Misalnya ruangannya ruang 1A Misalnya Langsung kita buat ya Kita buat Nah ini sudah kita buat Satu ruangan atau satu kelas Untuk Mata pelajaran Yang tadi sudah kita buat ya Nah di sini Kita belum punya anggota Atau kita belum punya siswa Nah Untuk siswa Ini sengaja saya pakai Dua browser Browser ini nanti satu untuk siswanya Nah Selanjutnya untuk siswa Kita berikan kode kelasnya ini Nah atau kita undang Sedari Email ya Bisa juga diundang dari email Atau yang lebih mudah Kita berikan kode kelasnya Nah ini Kode kelasnya Kita salin ya Kita copy Lalu kita berikan ke siswanya Nah misalnya ini kita Saya masuk sebagai siswa ya Nah di sini Siswa disuruh masuk ke Google Classroom Lalu Di bagian ini Plus ini Kita masuknya ke Gabung ke kelas Nah Di Berikanlah kode Kelasnya Kelasnya Lalu kita gabung Nanti Kita sebagai siswa Nah di sini Sudah masuk sebagai Siswa ya Ini sebagai siswa Dan yang ini Sebagai guru Atau kelas ya Nah Untuk membuat Materi Atau pertanyaan Kita Masuk di Tugas kelas Ya Coba kita lihat dulu Anggotanya Nah ini anggotanya Sudah satu ya Karena di sini tadi Ya Oke Tugas kelas Nah Di sini kita bisa Memanfaatkan Fasilitas dari Google Classroom ini Untuk Bisa membuat tugas Tugas kuis Pertanyaan Materi Dan Lain-lain ya Kalau misalkan kita Membuat materi Terlebih dahulu Nah ini materi Judul Misalnya Judulnya apa Gitu ya Misalnya Terserah Teman-teman Mau bikin Judulnya apa Lalu Deskripsinya Kita dibikin Apa juga Itu terserah Teman-teman Nah ini Untuk Menambahkan Kita bisa Memberikan materi Melalui Google Drive Link Yang kita Akan Berikan sebagai materi Dan juga File Ataupun Juga Video dari Youtube Jadi Misalnya Misalnya file Word Yang kita Sudah buat Materinya Kita pilih Lalu kita Masukkan ke sini Misalnya Apa Gitu ya Saya Ini misalnya Saja ya Lalu kita upload dulu Sebagai Guru Atau kelasnya Nah Kalau sudah di upload Mau dijadwalkan Atau langsung Di posting Kalau langsung Di posting Pun juga Tidak masalah Nah ini langsung Di posting Untuk semua siswa Nah Kita masuk Di Siswa Nah ini Diperbarui Ya Lihat Tugas kelas Teman-teman Siswanya Kita suruh Masuk ke Tugas kelas Oke Nah Disini ada Langsung materinya Yang tadi kita Buat dari Kelasnya ya Ini sudah ada Kita suruh Lihat Jadi Teman-teman Siswanya Juga bisa Melihat Materinya Gitu Jadi bisa nonton Di Tugas kelasnya Ya Disini Lalu Kalau kita Mau buat Pertanyaan Atau Tugas kuis Kalau kuis Nanti kita bisa Membuat Langsung ke Google Formulir Atau Google Form ya Jadi Kita diarahkan Ke Google Form Kalau mau Membuat Kuis Jadi ini Kuisnya bisa Terserah Teman-teman Mau bikin Kuis apa Kuis apa Kuis apa Jadi nanti Siswanya Juga akan Menjawab Dari sini Yang sudah Kita buat Dari Google Form ini Jadi Begitu untuk Tugas Kuis Selanjutnya Kalau kita Mau bikin Pertanyaan Misalnya Ini pertanyaan Apa-apa-apa Kita juga bisa Tambahkan File-nya Pertanyaan itu Apa Dan kita juga bisa Tambahkan Dokumen Slide Spreadsheet Gambar Maupun Formulir Nah itu Bisa Berupa Jawaban Singkat Dan Pilihan Ganda Ini Lumayan Benar-benar Membantu Untuk Teman-teman Yang ingin Melakukan Pembelajaran Secara Online Atau Pembelajaran Jauh Jadi Fasilitas Google Classroom Ini Sangat Membantu Jadi Sangat Bisa Digunakan Atau Sangat Bisa Dimanfaatkan Jadi Bisa Langsung Beraktifitas Seperti Kelas Tapi Secara Jarak Jauh Jadi Untuk Teman-teman Yang Belum Punya Akun Google Segera Bikin Akun Google Lalu Kita Masuk Ke Google Classroom Nah Disitu Kita Bisa Buat Segala Macem Teman-teman Mungkin Bisa Membuat Apa Yang Memang Ingin Dibuat Di Kelas Tersebut Jadi Bisa Berubah Materi Bisa Berubah Pertanyaan Kuis Dan Segala Macem Jadi Untuk Saat Ini Google Classroom Ini Memang Sangat Mudah Juga Dipelajari Jadi Nanti Nilai Juga Bisa Kita Berikan Dari Sini Kalau Kita Sudah Buat Kuis Atau Pertanyaannya Jadi Google Classroom Ini Memang Sangat Bermanfaat Juga Jadi Teman-teman Bisa Pakai HP Juga Sesara Android Teman-teman Bisa Langsung Download Di Playstore Atau Yang Pakai Iphone Bisa Download Di Appstore Juga Ada Jadi Bisa Langsung Dari HP Pun Bisa Juga Tapi Yang Terutama Ini Memang Harus Secara Online Karena Fasilitas Dari Google Oke Itu Pembahasan Mengenai Google Classroom Jadi Teman-teman Yang Mau Buat Google Classroom Silahkan Di Otak Atik Caranya Mudah Sekali Untuk Tugasnya Tinggal Kita Buat Apapun Itu Mau Buat Materi Pertanyaan Tugas Itu Bisa Ada Di Situ Semua Kita Bisa Menambahkan Materi Bisa Menambahkan Video Juga Dari Youtube Atau Bisa Menambahkan Link Untuk Materi Materi Yang Siswanya Ingin Di Pelajari Oke Sekian Dari Kami Untuk Pembahasan Google Classroom Ini Dan Tetap Semangat Kepada Teman-teman Tetap Jaga Pola Hidup Sehat Dan Tetap Berdoa Semoga Segera Berakhir Wabah Yang Sedang Melanda Di Wilayah Masing-masing Ini Semoga Tidak Ada Korban Selanjutnya Dan Segera Ulih Kembali Kondusif Kembali Dan Normal Kembali Amin Oke Terima kasih Semua Pertanyaan Silahkan Di komentar Nanti Kita bahas Bersama-sama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih